Selain itu pemirsa, Polres Kebumen berikan bantuan kepada para korban gempa pada Jumat malam lalu dengan membawa bantuan sosial berupa sembako. Dari pantauan tersebut setidaknya ada kerusakan rumah di tujuh kecamatan. Para korban gempa di Kebumen disambangi ke Polres Kebumen AKP Burhanudin bersama PJU Polres. Tanpa tangan kosong dengan membawa bantuan sosial berupa sembako sebagai ungkapan rasa sosial untuk sedikit meringankan beban mereka. Kapolres mengungkapkan berdasarkan pantauan Polres Kebumen ada kerusakan rumah di tujuh kecamatan akibat gempa Jumat malam lalu. Dari kejadian itu tidak ditemukan korban jiwa, namun lebih kepada kerusakan materi. Korban yang ditinjau hari ini adalah korban yang mengalami kerusakan rumah cukup parah. Salah satu korban, Subakir, warga desa Tambak Progaten kecamatan Kilirong mengaku senang dengan hadirnya Polres Kebumen meninjau langsung kondisinya. Subakir bercerita ia sedang membuat cetakan batas saat gempa terjadi. Lalu tak lama kemudian terdengar suara runtuh dan saat dicek genteng atap dapurnya ambrol. Kepada rumah-rumah warga yang terkena dampak daripada gempa bumi yang terjadi kemarin hari Jumat tanggal 30 Juni. Ada beberapa rumah yang kami cek tadi, pertama di daerah Bulus Besantren, kemudian di daerah Kelirong, dan terakhir di Gombong. Ada beberapa rumah yang mengalami kerusakan, artinya kerusakannya tidak terlalu berat, ada yang dindingnya retak, kemudian ada yang atapnya lepas. Insya Allah dari TND Pori, Polres, Posek, kemudian dari Koramil, kemudian dari kecamatan, setelah elemen-elemen masakan yang lain. Kita harus bekerja bersama-sama untuk membantu, memperbaiki, membangun rumah-rumah atau bangunan yang terkena dampak tersebut. Bumi juga sedikit memberikan bantuan, paling tidak bisa meringankan kepada masyarakat yang terkena dampak daripada gempa bumi Jumat. Korban selanjutnya yang disambangi yakni pasangan Lansia, Darmuji, 88 tahun, dan Surami, 70 tahun, warga desa Rantevringin, kecematan Bulus Besantren, Kebumen. Atap rumahnya Ambruk nyaris menimpa keduanya saat mereka tidur di kamar. Parahnya, kondisi kerusakan mengharuskan keduanya diungsikan di rumah anaknya Sikam yang tinggal persis di samping rumah. Dari Kebumen, Parianto, Penyumahas TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!